Intro Dalam kunjungannya ke Kabupaten Pekalungan, Ketua PP Muhammadiyah melakukan peletakan batu pertama pembangunan kooperasi Lanzismu. Selain itu, ia juga menyalurkan bantuan ke sekolah-sekolah dengan nilai sekitar 20 miliar rupiah. Amal usaha Muhammadiyah senilai 24 miliar rupiah, dirismikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir di Kajen, Kabupaten Pekalungan. Beberapa bangunan amal usaha Muhammadiyah dalam berbagai bidang itu diantaranya tempat ibadah, pusat pengembangan ekonomi, layanan pendidikan, serta layanan sosial lainnya. Kali ini ada 17 amal usaha Muhammadiyah di Kabupaten Pekalungan yang dirismikan. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir mengatakan, pihaknya terus mempopulerkan Islam, baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Di antaranya melalui kepemilikan Universitas Muhammadiyah menjadi terbaik, terunggul di dunia. Melalui pengajian akbar ini, Haidar mengajak masyarakat kota santri untuk beristikomah, bergerak untuk membawa Islam dalam kemajuan. Ada 17 amal usaha yang diresmikan di satu Kabupaten Pekalungan ini, menambah jumlah yang sudah ada. Itu menunjukkan bahwa Muhammadiyah bisa membangun. Dan dengan kemandirian membangun itu, insya Allah memberi manfaat untuk umat dan bangsa. Nah dengan demikian, maka kita bisa menghadirkan Islam sebagai dinul haddoro, sebagai agama yang membawa kemajuan masyarakat. Kami terima kasih sekali dengan Pak Haidar Nasir yang berkenan hadir di Pekalungan ini, sekaligus untuk meresmikan proyek-proyek yang ada yang kurang lebih nilainya hampir 25 miliar. Ya insya Allah kalau ini bisa berjalan sesuai rencana, pelayanan kepada masyarakat, khususnya kepada warga Muhammadiyah, itu akan berjalan menjadi lebih baik, semakin baik. Berharap dengan peresmian berbagai bidang usaha, bisa berjalan sesuai rencana, khususnya bagi warga Muhammadiyah, akan berjalan menjadi baik. Sehingga program-program yang dilakukan bisa direalisasikan, sehingga pelayanan baik kepada Muhammadiyah atau masyarakat yang lebih luas akan semakin baik. Arimawan, Kompas TV, Pekalungan Ya saudara, namanya juga memperingati hari tari sedulia. Tidaklah mengherankan, jika peringatannya dengan tarian. Namun yang terjadi di Solo ini cukup luar biasa, sekitar 5.000 orang menari gambiung masal untuk memperingati hari tari sedulia. Hingga kegiatan ini tercatat dalam rekor muridunia. Seperti apa suasananya? Berikut liputannya. Aksi menari gambiung secara masal ini digelar di sepanjang Jalan Selamat Ria di Solo. Para penari adalah wanita dan berasal dari berbagai kalangan. Mulai dari seniman, pelajar, hingga ibu rumah tangga, turut serta dalam kegiatan ini. Masyarakat pun dihibur dengan lenggak-lenggok penari yang indah. Sebelumnya, mereka sudah berlatih di tempat latihan masing-masing. Ada tiga tarian yang dibawakan, yaitu tari Gamyung Tri WMP, Gamyung Pairanong, serta tari pergaulan. Dalam tari pergaulan, semua warga yang menonton diajak menari bersama. Suasana pun seru dengan semua orang menari bersama di jalanan. Gamyung merupakan tarian khas solo yang ditunjukkan untuk menyambut tamu. Diharapkan dengan acara ini, anak-anak muda akan lebih tertarik untuk melestarikan kesan yang tradisional. Sehingga dengan tari Gamyung ini, anak-anak diharapkan ke depan itu menjadi generasi yang mempunyai tata kerama, sopan santun, dan yang paling utama adalah mempersatukan seluruh warga masyarakat, mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua. Nah, untuk bersama-sama menari Gamyung, kita tidak akan mencari sesuatu, namun kita ingin mendidik anak-anak ini, mau mencintai tarian tradisional. Sementara bagi para peserta, ada sebuah kebanggaan tersendiri. Mereka ikut terlibat dalam aksi yang memperingati hari tari sedunia. Walau begitu, tak mudah menyatukan ribuan penari dalam satu gerakan yang cantik. Perbedaan sih enggak ya, cuma karena setiap pelatih itu memiliki ide gerakan tersendiri, namun ini ada satu ide yang disatukan, jadi enggak ada perbedaan, tarinya semua sama, gerakannya dipadukan menjadi sama. Makna tari Gamyung sendiri apa? Maknanya adalah tari Gamyung itu tarik khas dari kota Surakarta, jadi melambangkan wanita remaja putri yang sedang berdandan, yang sedang berceri, yang berdandan. Aksi ini pun menempat pengakuan dari Museum Rekor Indonesia, Atomuri. Solo Menari pun memecahkan rekor, tari Gamyung dengan jumlah penari wanita terbanyak. Lebih dari 5.000 orang penari terlibat dalam aksi ini. Video Dugroho, Kompas TV, Solo Terima kasih saudara sampai di sini, Kompas Pekalongan hari ini, dan Anda bisa menyimak video tayangan kami di Youtube Kompas TV Pekalongan. Kami undur diri dan tetap saksikan serangkaian program berita di Kompas TV, Inopendon Terpercaya. Terima kasih telah menonton!